Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aisyah semuanya Selamat siang Semoga semuanya dalam keadaan sehat Alhamdulillahirrohabilalamin Kita dapat berjumpa kembali Dalam live pengajian Aisyah Kali ini menjelang Hari Taya Idul Adha Atau Hari Taya Kurban Dengan tema Serba Serbi Idul Adha di masa pandemi Covid-19 Nah hari ini kami bersama Narasumber Dari Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Yaitu Ibu Soeimah Kastolani Assalamualaikum Ibu Soeimah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Mbak Sisa Alhamdulillah Ibu Ibu boleh bisa Apa dulu sahabat Aisyah yang menyertikan live kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aisyah yang saya cintai Dan insya Allah diberikan rahmat oleh Allah SWT Alhamdulillah Semua patah sehat ini Insya Allah ya Ibu Insya Allah sehat Nah tentu Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi Atau tepatnya jatuh pada tangan 31 Juli 2020 Ya Ibu ya Itu kan sebentar lagi Nah tetapi pasti ada hal-hal yang berbeda Antara hari Raya Idul Adha di tahun-tahun sebelumnya Dengan tahun ini Dimana sedang terjadi kondisi Yaitu pandemi COVID-19 Nah kita akan mempas tuntas tentang hal itu ya Ibu Tapi sebelumnya mungkin Ibu bisa menyampaikan dahulu Bagaimana petang hari Raya Idul Adha ini Terima kasih Mbak Sista dan sahabat Aisyah yang saya hormati Yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah pada hari ini saya diminta Mbak Sista Bertemu dengan sahabat Aisyah Kebetulan hari ini kan tangga ke-8 Dujuh hari tarwiyah ya Mbak ya Dan bersamaan dengan Mbak Muhammadiyah Yang ke-111 tahun Nah karena itu saya awali selamat bermilat Untuk Muhammadiyah Mudah-mudahan terus Muhammadiyah Menebar kebaikan memberikan solusi di negeri ini Amin Alhamdulillah Nah berkaitan dengan hari Raya Idul Adha Yang dua hari lagi akan kita jalani Alhamdulillah kita masih diberi kejahatan Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT Yang menurut tarjif yang sudah ditetapkan nanti tanggal jatuh pada tanggal 21 Eh 31 31 bulan Juli 2020 Jadi dua hari lagi Nah tentu saja banyak hal yang kita Penuh disusikan Misalnya saja pada Sejak awal Susuстве � esa Yang kemarin sudah diputuskan juga Bahwa tanggal 1 Julhita itu bertepatan dengan tanggal 22 Juli Yang 22 Juli sampai 31 Juli itu adalah kesempatan kita yang terbaik-baiknya untuk memperkenha Jagik Kalimat-kalimat koyibah Seperti tasbih, takbir Tahmid Dan sebagainya Atau juga melakukan amalan-amalan soleh Banyak sodako Bisa juga kita juga melakukan Banyak-banyak Untuk beristibar Bertaubat Apalagi dengan kaitannya kita masih Masa pandemi COVID-19 ini Memperbanyak istighfad dan taubat Kepada Allah SWT Mudah-mudahan menjadikan jalan Allah segera mengangkat COVID-19 ini Amin Nah Masa-masa tersebut tentu saja kita juga Ini besok pagi Kita akan masuk tanggal 9 Yurhijah Nah 9 Yurhijah inilah Maka kita puasa Yang puasa 9 Yurhijah itu Dinamakan adalah puasa Arofa Mudah-mudahan kita Diberi kekuatan Dan sejak subuh tanggal 9 Yurhijah Besok pagi Subuh itu Kita harus sudah banyak bertakbir Gitu ya Sampai nanti Berakhirnya Hari Tasrik Tanggal 13 Yurhijah Setelah hari Nahar Tanggal 10 11 12 13 Itu adalah hari Tasrik Kita berbanyak takbir kepada Allah SWT Sebagai rasa syukur kita Karena sebetulnya Hari Raya Jul'adzat Atau Kurban itu Disamping untuk mendekatkan diri kepada Allah Itu kita adalah kesyukuran kepada Allah Disamping itu memang mendidik kepada kita Bahwa kita itu harus hidup Bersosialisasi dengan masyarakat lain Berta'awun Kemudian juga termasuk kita menumbuhkan rasa kemanusiaan kita Membantu kepada orang yang sangat membutuhkan Dan ada juga makna yang sangat mendalam Yakni supaya kita mengubur dalam-dalam Sifat kebinatangan Seperti sombong Seperti mengakui bahwa dirinya itu adalah yang terbaik Dirinya adalah yang terpintar Dirinya adalah segala-galanya Sifat-sifat yang mengikuti naksu sedemikian ini Mudah-mudahan juga akan terkubur bersama dengan ketika Darah Kurban yang kita Kurbankan besok hari raya Kurban tersebut Ada pun tadi saya menyampaikan takbir Takbirnya bagaimana Jelas di dalam hadis disebutkan Oleh Ibnu Saibah itu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika takbir itu Allah wabar Jadi takbirnya itu dua kali Itu dikatakan hadisnya Ibnu Saibah Allah wabar Allah wabar La ilaha illallah Wa allahu abar Allah wabar Malilah ilham Itu takbirnya Jadi takbirnya dua kali Karena memang masa pandemi Beda sekali dengan tahun-tahun yang kemarin Jadi tidak ada pawai takbir Di rumahnya masing-masing bersama keluarga Kita meriahkan mulai besok subuh Kita meriahkan rumah kita dengan takbir Sampai hari raya Sampai pada hari tasrik nanti Nah kemudian Tentang sholat ya Memang sholat itu sebagai siar Di tempat terbuka Cuma ini kan ditandai Atau kita mendapatkan informasi dari NGTT yang didukung oleh para dokter dan para ahli Bahwa sebetulnya COVID-19 ini kan masih nampak meninggi Belum melandai Oleh karena itu Maka karena kita berkomitmen Akan memutus mata rantai penularan COVID-19 Maka kita masih dianjurkan Untuk sholat bersama keluarga di rumah Nah kalau keluarganya misalnya Tidak ada orang laki-laki atau tidak ada bapak Bagaimana misalnya seorang ibu dengan anak perempuannya Dengan cucu perempuan Dengan pembantu perempuan Semuanya perempuan Boleh saja Ibu itu menjadi imam Sekaligus menjadi khotibah Nah sama seperti yang Hari Raya Ibu Fitri Yakni dua rokaat Sholatnya Rakaat yang pertama itu setelah Al-Fatekah Diutamakan Diutamakan ya disini Surat Al-Kakla Dan Rakaat yang kedua Setelah Al-Fatekah Itu adalah Surat Al-Hosiyah Diutamakan disini Mbak Jisda Berarti boleh dengan ayat yang lain Tidak wajib Tapi itu lebih utama Kalau menggunakan ayat tersebut Nah ini tentang sholatnya Jadi sebaiknya memang di rumah Ketuali Kalau memang di daerah-daerah Yang zona hijau Yang aman dari COVID Itu pun juga masih disoyogikan oleh Muhammadiyah Supaya menjaga protokol kesehatan Dengan ketat Misalnya saja Tetap memakai masker Kemudian jamaah Tidak berdesak-desak Jadi ada jarak Sekitar 1 meter Jadi harus dijaga sematang itu Kesehatan hukum Juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya Begitu Sebelum lanjut ke Terkait tuntunan Penyelian kurban Ya ibu Salah satu bagian dari Hari Raya Idul Arham Hari Raya kurban Berarti setelah Apa yang sudah dijelaskan tadi Memang ada ketentuan Atau tuntunan-tuntunan Yang tetap dilakukan Menjelang Hari Raya Idul Arham Meskipun Di masa pandemi ini Mungkin agar sahabat Aisyah Tidak lupa juga Yaitu seperti memotong kuku Dilarang Yang tadi saya sebutkan Tanggal 1 sampai 9 Juli Jajah Sejak masuk tanggal 1 Juli Jajah Atau tanggal 22 Juli kemarin itu Kita sudah tidak diperbolehkan Memotong kuku Memotong rambut Memotong rambut ini juga kaitannya Kalau lagi-lagi misalnya Memotong kumis Memotong jenggot Sampai nanti Hari Nagar Tanggal 10 Juli Jajah Saat sudah disembelik Urban Itu Baik Ibu Dan juga Mengingatkan kembali Seperti yang kita harus Memperbanyak berzikir Melakukan amal soleh Atau kebaikan Yang banyak-banyak Beristighfar Atau bertahubat juga Kepada Allah Oke Nah Ibu Terkait dengan Sholat Iyid saat Hari Raya Idul At-Hai Tadi Kalau Tata caranya sendiri Ada yang berbeda Tidak sibuk Selain Jaga jarak Seperti Jaga jarak Pakai masker Gitu ya Ya Terus dilakukan Karena itu Protokol kesehatan Pakai masker Pakai masker Gitu ya Ya Karena ini Kita kan sudah Berkomitmen Untuk menjaga Supaya Tidak terjadinya Pengeluaran Hati tetap Melindungi diri Dan melindungi Orang lain Jadi Boleh dikatakan Ketika memakai masker Kita sholat Ketika sholat Kita itu Masih bermasker Itu adalah Memang dalam Keadaan Kedaruratan Nah Hari Raya Itu Atau itu Kan Musliman Yang boleh Kurban Ya Mbak Ya Nah bagaimana Yang boleh Kurbannya Gitu ya Memang ada Anjuran Dalam Muhammadiyah Itu Kalau Kurban itu Begini Mbak Mista Sebetulnya Hukumnya bagaimana Kan ada Dua macam Yang pertama Hukumnya wajib Apabila Orang itu Betul-betul Mampu Karena Rasulullah S.A.W. Bersabda Bahwa Barang Siapa yang Mampu Yang Mampu Memiliki Kemampuan Untuk berkorban Tapi Tidak berkorban Jangan Mendekat Ketempat Sholat Nah Ini kan Seolah-olah Menekankan Tapi Kemudian Yang kedua Saya mengatakan Itu adalah Sunnah Mu'akad Karena Pernah juga Abu Bakar Umar itu Tidak Melakukan Perkorban Nah Ini kan Berarti Bukan Sesuatu Yang Wajib Nah Cuma Karena Ini Dalam Masa Pandemi Ini Kan Dampak Ekonomi Luar biasa Banyak Yang Kena PHK Orang tua Banyak Tambahan Biaya Coba Bayangkan Anak-anak Sekolah Sekarang Ini Untuk Membeli Pulsa Itu Yang Kadang-kadang Sebulan Sampai Tiga Empat Kali Paket Nah Itu Kan Habiskan Ada Yang Kita Pertama Hitung Satu Anak Habis 700 Ribu Bagaimana Kalau Anaknya Itu Sampai Tiga Nah Ini kan Luar biasa Oleh Karena Itu Kalau Memandang Sisi Kemanfaatannya Memang Untuk Tahun Ini Misalnya Tidak Berkorban Kemudian Kita Alihkan Kita Konvensi Di Alihkan Untuk Membantu Yang Semata Itu Lebih Utama Syukur Kalau Bisa Dua-duanya Ya Berubah Ya Bersodakoh Untuk Kepentingan Tahun Itu Untuk Meringankan Saudara-saudara Kita Yang Kena PHK Yang Anak Yang Membutuhkan Biaya Sekolah Semacam Itu Dipandang Lebih Utama Pahalanya Bagaimana Insyaallah Pahala Itu Memang Haknya Allah Yang Memberikan Allah Tetapi Insyaallah Kita Berkorban Maupun Kita Membantu Orang Lain Itu Juga Sama-sama Pahalanya Lebih Mengutamakan Orang Lain Berarti Kita Hidup Dalam Sosial Masyarakat Di 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 Asah Rasa Kemanusiaan Kita Sehingga Kita Bisa Melakukan Sesuatu Berbuat Sesuatu Yang Meringankan Saudara-saudara Kita Sehingga Kalau Memang Bisa Dua-duanya Silahkan Kalau Tidak Misalnya Memilih Itu Lebih Utama Untuk Menggantu Bapada Saudara-saudara Kita Di Garis bawah Ini Sahabat Aisyah Kelihat Keutamaan Dari Kemanfaatannya Nah Terus Ini Ada Pertanyaan Bu Dari Sahabat Aisyah Di Instagram Yaitu Dari Muhammadiyah Rusia Pertanyaannya Adalah Apakah Purban Dalam Bentuk Lain Seperti Kornek Atau Abon Diperbolehkan Atau Pemotongan Tetap Dilakukan Namun Dibatasi Seperti Ruang Potong Hewan Kurbannya Diperkecil Dan Sebagainya Bagaimana Ibu Berarti Itu Ada Dua Mbak Pertanyaan Jadi Bukan Kurban Dengan Purnet Bukan Tetapi Daging Kurban Itu Bagaimana Kalau Dibuat Purnet Atau Abon Kalau Dalam Masa Pandemi Sematang Ini Misalnya Kita Perlu Memikirkan Ketahanan Pangan Karena Eronomi Kita Memang Sudah Menurun Ketahanan Pangan Harus Dijaga Maka Bisa Juga Daging Kurban Itu Dibuat Purnet Dibuat Abon Sehingga Bisa Dikirim Ke Daerah Yang Membutuhkan Atau Kalau Memang Ditempat Sendiri Itu Membutuhkan Ketahanan Tangan Ya Mungkin Untuk Lingkungannya Karena Rasulullah Sallallahu Kedewasanan Juga Pernah Menyampaikan Pada Saat Itu Adalah Pateklik Sehingga Kemudian Ada Yang Disimpan Untuk Masa Kalau Misalnya Kita Kaitkan Dengan Masa Pandemi Harus Memperbahankan Ketahanan Pangan Semat Ini Bisa Juga Karena Kadang-kadang Di Daerah Kita Ada Daerah Yang Berlimpah Penyemperian Atau Hewan Kurbannya Tapi Ada Juga Daerah Yang Kosong Yang Kering Yang Mereka Tidak Ada Yang Berkorban Karena Memang Banyak Orang Miskin Dan Sebagainya Nah Itu Memang Perlu Kita Memikirkan Sampai Kesana Sehingga Dibuat Abun Itu Biar Dimanfaatkan Oleh Daerah Yang Terluar Daerah Yang Terpencil Dan Sebagainya Nah Yang Kedua Itu Tadi Pemotongannya Dibatasi Nah Gini Tadi Kan Kita Berbicara Supaya Untuk Memutus Penularan Covid Itu Supaya Kita Tidak Terjadi Perkumpulan Masa Karena Kalau Waktu Menyembeli Itu Mesti Banyak Panitia Yang Berkumpul Di Situ Nah Oleh Karena Itu Memang Dianjurkan Kalau Bisa Itu Disembeli Di RPH Di Rumah Penyembelian Hewan Lebih Higienis Dan Mungkin Memper Kecil Masa Panitia Nah Andai Kata Anak Sudah Terbiasa Masjid Mengadakan Misalnya Dibatasi Jumlah Korbannya Jumlah Hewan Korbannya Bukan Berarti Dibatasi Kemudian Yang lainnya Tidak Berkorban Misalnya Biasanya Menyembeli Sepuluh Sapi Yang Lima Saja Yang Lima Di Tempat Lain Sehingga Panitianya Lain Nah Ini Supaya Apa Untuk Mengurangi Supaya Kita Itu Tidak Berkerumun Sehingga Terjaga Protokol Kesehatannya Demikian Yang Kesehatannya Kesehatannya Masalah Ini Mbak Dista Membagi Daging Nah Membagi Daging Itu Jangan Orang Yang Kemudian Antri Berjubel Mengambil Daging Tapi Panitian Memang Harus Mempunyai Tenaga Atau Rasa Relawan Untuk Mengantarkan Daging Itu Ke Rumah Rumah Jadi Biarlah Yang Jamaah Kita Masyarakat Kita Tetangga Kita Runtungan Kita Biar Ketep Di Rumah Sehingga Diantarkan Ke Rumah Saya Mengatakan Bukan Jamaah Tapi Masyarakat Kita Karena Daging Kurban Itu Bisa Seperti Untuk Hadiah Maksudnya Bisa Diberikan Kepada Orang Yang Nomus Orang Yang Belum Islam Orang Yang Sedang Dilemah Hatinya Supaya Ditarik Ke Islam Bisa Dihadiah Semata Itu Jadi Daging Kurban Itu Seperti Untuk Dimakan Sohibul Kurban Dengan Keluarganya Seperti Diberikan Kepada Fakir Mekin Dan Seperti Sebagai Hadiah Jadi Saya Sampaikan Biarlah Masyarakat Jamaah Kita Pada Tetap Di rumah Tidak Usah Antri Mengambil Daging Itu Tapi Kita Mengantarkannya Memang Menambah Tenaga Mungkin Agak lama Kemudian Selesainya Tapi Itulah Pahalanya Di Saat Pandemi Ini Salah Satu Bagian Dari Berbuat Amal Kebaikan Tadi Juga Yaudah Dihilaskan Penyembelihan Hewan Kurban Salah Salah Satunya Jika Panitia Memasak Untuk Makan Dan Menjual Bagian Kurban Untuk Membayar Jegal Itu Boleh Enggak Nah Ini Sekali Setiap Tahun Ditanyakan Ya Tidak Kurban Itu Kemudian Diambil Sepertian Dimasak Untuk Makan Bersama Sama Panitia Se Yogyanya Memang Orang Berkurban Itu Dilampiri Diikuti Dengan Uang Apa itu Uang Dasalah Dasa Untuk Penyembelian Dan Dasa Untuk Panitia Sehingga Sohibul Kurban Yang Berkurban Itu Daging Yang Diniatkan Dari Hewan Kurban Itu Betul Betul Diberikan Dibagikan Pada Tiga Yang Dihar Tadi Sohibul Kurban Juga Kepada Apa itu Dihadiahkan Dan Juga Kepada Bagian Makin Tanpa Dikurangi Untuk Masak Panitianya Lebih Baik Panitianya Itu Kalau Saat Sekarang Ini Sudah Mudah Pesan Saja Misalnya Supaya Tidak Merepotkan Apalagi Ini Di Musim Pandemi Tapi Masak Masak Semakin Banyak 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 Panitianya Bagaimana Kalau Bagi Orang Yang Menyebeli Atau Jagalnya Diambilkan Dari Situ Boleh Tidak Saya Menyampaikan Supaya Memang Bagianya Itu Bisa Dibagikan Semua Maka Seyugianya Bagi Sok Hibul Urbaid Sok Hibul Korban Itu Juga Diberitahu Jadi Ini Ada Biaya Tambahan Ini Sudah Biasa Misalnya Seharusnya Harganya Itu Kalau Misalnya Sapi 7 orang Seorang Harusnya 2 Juta 700 Tapi Dibenarkan Saja 3 Juta Karena Yang 300 Itu Untuk Apa Untuk Panitian Untuk Tenaga Tenaga Jagalnya Dan Lain Sebagainya Sehingga Betul Betul Tidak Mengurangi Dari Daging Hewan Kurban Yang Kurbankan Berarti Nilai Nilai Dari Orang Yang Kurban Mampu Seluruh Orang Yang Berkaitan Atau Terkait Dengan Kurban Itu Nilainya Luar biasa Sekali Ya Ya Supaya Betul Tersampaikan Kepada Yang Berhak Menerimanya Oke Bu Lantas Kalau Untuk Kulit Daging Kurban Sendiri Bu Apakah Boleh Dijual Ditukar Dengan Daging Atau Bagaimana Itu Bu Betul Kadang-kadang Itu Kita Juga Harus Ngewaspadai Bukan Mencuri Gair Ya Ya Kadang-kadang Itu Ada Orang Yang Meminta Kurban Malah Daging Kurban Malah Membawa Surat Resmi Dan Sebagainya Tapi Ternyata Ketika Dia Mengumpulkan Itu Tidak Sampai Kepada Tujuan Yang Dia Mintakan Malah Untuk Kepentingannya Seliri Dikumpulkan Sendiri Dia Terkari Kesana Kemari Kemudian Dijual Ini Tidak Boleh Keuntungan Nah Kaitannya Ada Semacam Itu Jadi Harus Meneliti Betul Apa Betul Kalau Zaman Sekarang Mudah Ada HP Ada Apa Itu Alat Komunikasi Sehingga Apa Betul Dicek Apa Betul Panitia Ini Meminta Ini Karena Kadang-kadang Ada Stemple Sekarang Sudah Sekarang Kalau Niat Tidak Baik Maka Panitia Itu Perlu Ngecek Semacam Itu Nah Kemudian Ketika Kita Memberikan Daging Tersebut Dan Yang Sudah Diberikan Ya Sangan Kemudian Dijual Nah Kaitannya Dijual Ini Mbak Kadang-kadang Tuga Berkaitan Dengan Masalah Kulik Katanya Bu Porban Itu Harus Dibagi Semua Berarti Kulik-kulik Itu Juga Harus Dibagi Tapi Kalau Kulik Itu Diiris-iris Kan Juga Enggak Bisa Termanfaatkan Nah Bagaimana Ini Jalan Keluarnya Begini Tadi kan Saya Ngeyampaikan Bahwa Korban Itu Untuk Pakai Meskin Untuk Kocok 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 Hebu Baik Juga Untuk Dihadiahkan Misalnya Bagian Hadiah Itu Bisa Juga Diberikan Kepada Orang Yang Non Muslim Tadi Misalnya Nah Bagaimana Kalau Kulik Ini Bisa Juga Dihadiahkan Kepada Seseorang Nah Kalau Sudah Diberikan Kepada Seseorang Karena Sudah Dihadiahkan Kemudian Dijual Bisa Nah Bisa Juga Kelembagaan Misalnya Ada Sekolah Disitu Atau Bangunan Bangunan Apalah Usaha Tidaknya Sekolah Mungkin Masjid Disitu Yang Sangat Memerlukan Biaya Apakah Biaya Untuk Rehat Apakah Biaya Untuk Sarana Prasarana Tapi Tidak Bisa Untuk Membelinya Bisa Juga Kulik Ini Dihadiahkan Kepada Panitia Pembangunan Atau Kepada Lembaga Tersebut Istilahnya Dihadiahkan Nah Setelah Dihadiahkan Kemudian Kulit ini Dijual Dimanfaatkan Itu Bisa Juga Jadi Memang Istilahnya Haru Dihadiahkan Dulu Sehingga Tidak Kemudian Kulit itu Dibagi Rata Diiris Itu Juga Enggak Atau Kemudian Dijual Dikanti Daging Itu Juga Enggak Yang Penting Tidak Untuk Kepatikan Diri Sendiri Ya Tapi Istilahnya Haru Dihadiahkan Dulu Niatnya Ya Baik ibu Sedikit Kembali Tentang Puasa Ya Bagaimana Jika Hari Hukuf Antara Gini Saudi Dengan Indonesia Berbeda Apakah Puasanya Bertepatan Dengan Hukuf Yang Berhaji Atau Puasa Puasa Aroha Jatuh Tanggal 9 Julijah Ya Nah Ini Bertepatan Juga Pada Tahun Ini Karena Covid-19 Sehingga Indonesia Juga Tidak Memberangkatkan Berangkat Haji Nah Apakah Kita Tidak Menjalankan Puasa Aroha Ya Tepat Karena Namanya Puasa Aroha Itu Adalah Pada Tanggal 9 Julijah Tentu Saja Tanggal 9 Julijah Indonesia Kadang-kadang Berbeda Dengan Negara Lain Jadi Di Tempat Mana Kita Bertempat Tinggal Tanggal 9 Julijah Itulah Kita Berkuasa Jadi Meskipun Kita Tidak Berangkat Haji Atau Kadang-kadang Saudi Arabia Dengan Indonesia Berbeda Padahal Kita Itu Kan Puasa Memperingati Orang Wukuh Sebetulnya Bukan Memperingati Orang Wukuh Tetapi Kita Puasa Tanggal 9 Julijah Dikatakan Adalah Puasa Arobah Begitu Oleh karena Itu Masihpun Berbeda Waktunya Tidak Masalah Tetap Harus Dijalankan Baik Nah Ini Juga Salah Satu Yang Sepertinya Menjadi Kebingungan Di Masyarakat Kita Yaitu Terkai Akikah Dan Kurban Bagaimana Jika Belum Jika Belum Diakikahi Apakah Diperboleh Untuk Berkurban Atau Bagaimana Ya Sering Sekali Orang Bertanya Bu Waktu Saya Ketir Dulu Belum Diakikahi Orang Tua Atau Mengatakan Dulu Orang Tua Saya Itu Karena Kondisi Ekonominya Pas Tidak Sempat Mengatikahi Anaknya Nah Padahal Saya Sudah Punya Gaji Misalnya Akan Berkorban Saya Harus Apikoh Dulu Atau Saya Langsung Berkorban Sebetulnya Antara Apikoh Dengan Korban Itu Berbeda Apikoh Itu Kewajiban Orang Tua Kepada Anaknya Nah Kalau Memang Sudah Anaknya Saja Yang Masih Jadi Tanggungannya Ketika Ketil Kalau Memang Sudah Lampu Sudah Tidak Perlu Lagi Kita Harus Mengatikahi Dirinya Sendiri Sehingga Kita Harusnya Langsung Saja Kalau Sudah Menerima Gaji Misalnya Kepengen Korban Ya Boleh Kita Langsung Berkorban Jadi Tidak Perlu Harus Akikoh Dulu Baru Korban Oke Luar biasa Sekali Penjelasannya Ibu Itu tadi Beberapa Pertanyaan Atau hal Yang Sering Kali Menjadi Kebungungan Atau Bahkan Ditanyakan Di setiap Tahun Dan ini Dibahas Kembali Juga Bahkan Mungkin Dibahas Di setiap Tahun Agar Sahabat Aisyah Juga Semakin Mengerti Dan Semakin Paham Terkait Tuntunan Tuntunan Menjelang Saat Dan Setelah Hari Raya Idul Aisyah Baik Semoga Penjelasan Yang sudah Ibu Sampaikan Tadi Menjawab Pertanyaan Ataupun Rasa Penasaran Dari Seluruh Sahabat Aisyah Yang Menyaksikan Dan Kepada Masyarakat Umum Juga Tentunya Ya Karena Baik Menjelang Saat Dan Setelah Hari Raya Idul Aisyah Atau Hari Raya Kurban Ini Sangat Memiliki Banyak Nilai Seperti Nilai Kerelawanan Nilai Keikhlasan Solidaritan Kebersanaan Banyak Nilai Kebaikan Kesemuanya Itu Tentunya Akan Menuai Atau Bernilai Pahala Dan Insya Allah Amin Nah Untuk Sahabat Aisyah Yang Sudah Sudah Mampu Berkurban Alhamdulillah Ya Dan Jangan Lupa Kita Mengingatkan Kita Kuasa Karena Sangat Utama Dan Nilainya Itu Luar Biasa Karena Pahalanya Itu Seperti Puasa Dua Tahun Pahalanya Seperti Puasa Dua Tahun Sebelum Puasa Yuhijah Dan Sesudah Sembilan Yuhijah Kadang-kadang Memang Orang Bertanya Lu Kok Sesudah Atau Sebelum Padahal Kalau Sebelum Kan Berarti Kita Belum Menjalani Kok Sudah Tahu Bapak Itu Akan Menghapus Dosa Pahalanya Akan Menghapus Dosa Dua Tahun Sebelum Tanggal Sembilan Dan Setelah Tanggal Sembilan Setelah Itu Kan Kita Belum Tahu Menjalankan Dosa Kok Kita Sudah Terhapus Karena Memang Kasih Sayangnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Maka Berkuasa Itu Kita Sudah Menabung Bahala Sehingga Kalau Kita Melakukan Kesalahan Itu Sudah Ada Untuk Penebus Dan Insya Allah Kalau Orang Itu Rajin Beribadah Rajin Berpuasa Itu Insya Allah Akan Didaga Oleh Allah Untuk Melakukan Supaya Kita Melakukan Kesalahan Kesalahan Itu Dan Itu Memang Selain Bunya Sunnah Itu Sangat Dianjurkan Ya Bu Yang Untuk Dilaksanakan Baik Yang Sudah Mampu Berkorban Apapun Yang Belum Ya Bu Nah Semoga Bahasan Hari Ini Memberikan Tambahan Wawasan Kepada Sahabat Asia Dan Mencerahkan Sahabat Asia Semuanya Terima Kasih Kepada Ibu Musa Imam Hastalan Yang telah Berbagi Ilmunya Bersama Kita Semua Bersama Raya Dan Sahabat Asia Yang Menyaksikan Selamat Berhari Raya Dan Insyaallah Kita Diberi Kekuatan Dan Kesehatan Oleh Allah Amin Terima Kasih Juga Kepada Sahabat Asia Yang Sudah Berpartisipasi Dengan Memberikan Pertanyaan Seluruh Rasa Penasaran Sahabat Asia Pada Live Hari Ini Semoga Tetap Sehat Tetap Bahagia Semuanya Dan Dalam Bindungan Allah Terima kasih Sekali lagi Kepada Sahabat Asia Semuanya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baah